Kronologi meninggalnya Marissa Hak, 61, istri Ikang Fauzi pada Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Kronologi meninggalnya mantan anggota DPR RI itu disampaikan sang adik Soraya Hak. Menurut Soraya, Marissa Hak ditemukan sudah tidak bergerak di kamar tidurnya. Di kamar tidurnya, gak ada apa-apa, jika tak Soraya, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 2 Oktober 2024. Di kamar tidurnya aja udah ajal, i sambungnya. Soraya mengatakan bahwa Ikang Fauzi menjadi orang pertama yang menemukan Marissa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya suaminya lah, orang di ruang tidur kok, ya ungkap Soraya. Ya suaminya lah yang tahu udah dalam keadaan tidak bergerak, jelanjutnya. Setelah melihat kondisi Marissa Hak, keluarga saat itu langsung membawa sang artis ke rumah sakit untuk mendapat kepastikan kondisi terakhirnya. Pada pukul 00.43 WIB, keluar surat kematian yang menyatakan Marissa meninggal dunia. Jadi setelah tahu tidak bergerak dibawa ke rumah sakit, akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43 WIB, iujarnya. Soraya juga mengungkap dokter yang memeriksa kondisi Marissa Hak tidak bisa mengungkapkan penyebab kematian sang kakak. Gak, dokter tidak mengungkapkan penyebabnya. Karena ajal, kita harus yakin bahwa ajal datang tanpa alasan. Datang saja menjemput memang waktunya kembali, di paparnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.